Ibu ini ring satu hitam putih NKRI ini ada di ujung belpen. Bukan di ujung belpen, kita tampung albumnya itu di sini semua. Kenapa? Ya harus berdasarkan kenyataan saya menjawab semua itu. Yang mengenai, ini kan di kolomnya mengenai Ahmad Dhani, pelontong agama itu orang komen. Apa sih yang mereka provokatorkan ini? Memprovokasi masa ujung-ujungnya kan duit juga kan? Ada, membentuklah Islam, Islam 212, selalu takbe. Ya berukuran besar kecil juga kan? Ada pula yang mencacimaki presidennya, ukuran apa? Herli sama mobil mewah kan? Begitu garang-garangan menyebutkan bancilah, segala macam lah ya kan? Jokodok lah segala macam, itu ukurannya em-eman. Triliunan. Nah, makanya saya itu tahu semua. Nah, apa bedanya Ahmad Dhani sama Upik? Dulu Upik juga begitu. Bawa yang namanya rambut Nabi katanya. Dibuntel lah. Wih, pakai baskom, apa pakai apaan itu. Pokoknya pakai balutan hijau, bertulisan kalimat tawhid. Ya bawa pulang. Celup-celupin tuka akwa, dijual lah. Seratus, lima puluh ada yang tertinggi juga ada. Dengan alasan rambut Nabi itu mengobati segala penyakit. Kata saya gini, tunggu-tunggu, tunggu. Kalau memang itu ngobatin segala penyakit. Aku minta tiga galon. Akwa besar untuk nenggakin si Rizik. Kalau memang dia itu, apalagi rambut Nabi. Nabi mana dulu itu. Supaya kena tuh cucunya. Biar sembuh. Kalau ditenggakin tiga botol akwa besar. Tiga galon. Aku bilang, tenggakin aja tuh Rizik. Pakai celupan rambut Nabi. Karena dia kan minta diakun Nabi. Supaya apa? Supaya ngomongnya gak kasar gitu. Biar sembuh. Kalau memang itu rambut Nabi bisa menyembuhkan segala penyakit. Saya pengen itu kadron semua. Itu sembuh. Cekukin tuh. Pertama tuh Rizik. Minumin tuh. Tiga galon aja. Aku bilang ya. Sekali aja bisa sembuh. Biar dia gak mencaci maki kayak gitu ya. Itu kan penyakit. Penyakit apa? Penyakit kebencian. Itu. Ya obatin tuh. Jangan lupa. Aku bilang tuh. Pernah aku ya di videonya dia di Youtube itu aku komen. Coba minumin tuh ya. Yang namanya Bahar Semit. Yang namanya Haikal. Yang namanya Rizik.